Oh wah hahaha 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 menyerahlah kamu tergono serahkan kepada saya dia masih bisa bangkit Hai Omongnya jibat musimodo ngonokwi karena terkona tidak udah dilihat pengorongan kita lanjutkan ya kita lanjut beristirat udah cukup kita sudah cukup udah badan kita juga udah pulih Sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ujung gunung ini sahabat-sahabat tapi kandiden gimana Kak Tadi saya menerawang bahwa abangnya jauh nggak ada di tempat sini tadi waktu kita diserang ya jadi sekarang saya merasakan bahwa kedatangan abangnya ada di sekitar sini akan dibawa oleh seseorang entah tahu itu siapa pun saya tidak tahu saya menerang bahwa abangnya dibawa gitu terbang dibawa terbang terus waktu itu kita langsung diserangkan ada serangan betul mungkin itu terangkono entah itu si di sambal nyawa tapi ada bahwa menerima merasakan aura dari bahwa menerima di sekitar sini udah deket itu ya ya saya akan bersikras untuk menyelamatkan abangnya siapapun dia yang menjegal saya akan lawan siap Alhamdulillah ya loh aku ini harus percaya kepada saya saya akan percaya sama Aki Alhamdulillah enggak aja Ki harus yakin walaupun akhirnya punya Allah ya betul Ki walaupun Aki bekas anak buahnya teronggono tapi kan Aki sekarang udah benar-benar ya hati saya sudah bersih udah bersih seperti itu Kameran saya pengen meyakinkan kekanggian guru kalau saya udah benar-benar bertaubat Alhamdulillah seperti itu oke di gini Ki Aki ini tetap yakin ya untuk membantu bahan ini sekarang ya tentu saja ya walaupun terjadi apa-apa seperti yang disayangkan ini di waktu para-para spiritual sedang terdesak spiritual besar tidak mau melirik terhadap ya seperti itulah tidak mau membantu kayaan guru bersikeras sendirian untuk menolong temannya yaitu Abah Menel bersama Ki Maung ya gini Ki saya dapet info juga Ki Alhamdulillah ya Oh ada satu seperti apa spiritual Ki yang bernama Gus Yudha Gus Yudha ya jadi Gus Yudha ini membantu temannya Yan Guru ya betul Ki teman sangat dekat ya udah dianggap ya udah dianggap saudara lah oleh kanan guru ya jadi Gus Yudha ini sedang menuju ujung gunung juga Ki untuk menemukan Abah Menel untuk membahaskan Abah Menel seperti itu cuman jalannya berbeda iya dari mungkin Gus Yudha ujung belah sana Yan Guru seperti kita aja dengan Kang Yan Guru kita akan berpisah ya betul seperti itu entah pencarah pada intinya entah Gus Yudha duluan yang menemukan Kang Yan Guru entah kita duluan yang menemukan Kang Yan Guru dan juga Abah Menel semua punya pemikiran baiklah untuk menyelamatkan Abah Menel betul 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 nanti kita tetap terus semangat saya juga akan tidak menyesal sudah ikut-ikutan para penjahat seperti Trenggono tadinya gimana sih Ki Aki itu bisa ikutan dengan Ki Trenggono ini untuk menculik Abah Menel seperti kenapa itu dulu suatu cerita saya ya saya punya anak tua punya anak dua Aki ya saya pergi ke hutan untuk mencari bambu ya untuk mencari kayu bakar disitu saya bertemu dengan Trenggono Trenggono terlihat baik dia menawari saya makanan kopi ya bahkan uang kata beliau ikut dengan saya hidup kamu akan makmur siapa yang tidak mau hidup makmur benar-benar benar-benar hidup keadaan saya susah dia bilang begitu apa syaratnya Ki kamu tentu saja harus ikut dengan saya saya turuti emang satu bulan dua bulan keadaan makmur ya diberi di situ saya selama udah dua bulan saya bawa di pergi dibawa pergi sama dia meninggalkan anak istri saya jauh disitu saya tidak bisa untuk berontak bahkan harus nurut terhadap dia bahkan seperti saya dicuci ataupun dihipnotis sama beliau ini gitu sampai saya tidak ingat terhadap anak istri saya sampai sekarang saya belum bertemu dengan anak istri saya yang paling saya saya sekarang benci sama si Trenggono itu saya pulang ke rumah bahwa istri saya sudah menikah lagi Astaghfirullahaladzik itu yang saya bikin gara-gara Trenggono jadi begitu pikir istri saya kalau saya ini sudah meninggal sudah itu biarlah masaluk ya sekarang ya masaluk tetap masaluk tapi saya punya dendam terhadap dia tapi akhirnya tetap harus waspada dengan Trenggono ini Ki Trenggono ini bukan orang sembarangan pokoknya Kang Deden percaya sama saya dan saya juga sudah dibekali oleh Kang Ian Guru nih apa itu Ki? oh iya betul Raja Kulit Kidang iya Raja Kulit Kidang ini pemberian dari Kang Ian Guru jadi Aki ini sudah dikasih pelindungan oleh Kang Ian Guru maka dari itu saya seakan-akan saya lebih bersemangat lagi Alhamdulillah kalau masalah takut saya juga punya takut punya rasa takut tapi sudah pemegang ini tetap rasa takut ada tapi saya bersemangat iya 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 saya sangat takcik kepada ini disini banyak suara-suara yang gak enak disini saya ini sangat ibaratnya kameramennya sangat terharu gitu ya kalau misalkan udah berpisah dengan keluarga sahabat-sahabatnya apalagi mempunyai anak sahabat-sahabat iya betul terus terpaksa harus meninggalkan mereka gara-gara mengikuti aluran yang tidak jadi Kang Ian disini juga banyak hewan buas juga di hutan disini banyak hewan buas juga Ki ya di jahatnya ini terangkono ada ternak warga dicuri oh seperti kambing gitu ya kambing dicuri ada cewek ataupun perempuan yang masuk hutan dicuri Astagfirullah gitu udah Ki kita lanjutkan aja Ki boleh Kang Deden Ayo udah siap ya saya bersemangat Allahu Akbar Allahu Akbar ayo semakin saya akan mustahkan itu yang namanya terunggungan kita lewatkan lagi jalan silahkan silahkan Ki ya sahabat-sahabat kita lanjutkan ya sahabat-sahabat ya untuk mencari abah mainnya soalnya Agus Yudha Kang Ian guru sedang menuju kabah mainnya sahabat-sahabat disini kayak kenapa Ki ini pintu goib jangan sampai menyentuh bagian sini kalau ada pintu goibnya Ki ya sebetulnya disini ada pintu goib kalau tidak percaya Kang Deden pegang pegang ke Deden benar ternyata sehingga tinggal dari situ sejagat Allah sama tek Aceh kepelah pintu kebang alhamdulillah sudah terbuka Ki sudah sudah duga kan Deden lihat itu sepertinya Abah Menel saya melihat bahwa itu aura dari Trengkono ada di sana coba kita lebih dekat lagi Ki boleh takut ada salah gitu Ki hahaha hahaha washtabu Allah lagi benar tanya lagi lagi langsung aja Ki washtabu assalamualaikum eh Trengkono washtabu harim ya Allah Abah Menel bener kah ini Abah Menel Ki iya he he fitrongkono kau apakan Abah Menel ini hah ini 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 apa Ki saya nggak ngerti Ki silahat jangan sampai sekali lagi kamu berhadapan dengan dia menghampiri dia memenatap buka dia itu maksudnya jadi saya itu jangan berani-beraninya untuk menantang dia seperti itu iya pokoknya eh Trengkono walaupun nyawa saya taruhannya di sini saya akan siap untuk menyelamatkan Abah Menel tapadot gulu maksudnya apa Ki ya tempatnya ini masih mati udah kamu bangun kamu Trengkono saya tidak takut dengan kamu hahaha 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 ini panceng tak akun hmm meskipun dibekali oleh dia hah 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 panceng sampean hmm sampai bekal apa wae korab dok korab bakal orang yang bisa nyentok badanku anyway hahaha hah hahaha hahaha which dunia ini gue dia gue gue hanya yang yang iyan guru buat pak akan balik udah kita tidak akan pulang saya tidak akan pulang kamu jangan tanya-tanya iyan sama Yuk Kita berdua cukup untuk mengalahkan Anda Terengkona Silahkan kalau bisa Terengkona Saya sudah nguak melihat Anda Menurut Anda Dan, Andaikerah Rukus juga Aku tidak butuh nyawamu hahahaha nyawamu ibarat nyawamu semut hahahaha hahahaha sampean pisah ngomong kemengkoy he he kuyuk apa? ha? udah lebih baik kamu, keluarkan aja tuh kesaktian kamu saya pengen tahu kesaktian kamu jangan kekabah kandidat hahahaha hahahaha awas kandidat dia halkan saja hahahaha hahahaha Allah Allah ah Allah ah 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 hahahaha hahahaha sudah tahukah kamu kesaktian kita sekarang hahahaha saya dibekali buruk kekuatan penjagaan dari kulikidaku hahahaha enyong wis tahu kelemahan sampai uh dan yang berkaya ngadun ke rumah lewang-lewang ah 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 yang ah 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 Terima kasih. Terima kasih. Wani mati. Wani mati. Wani mati yuk. 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 alquhullah haaah 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 hati-hati kak, kemana kulit kijangnya astaghfirullahaladzim ya Allah hahaha hahaha mustahil ya 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 kulit kijangnya diambil kulit kijangnya diambil astagfirullahaladzim ya Allah kita tak boleh menyerah walaupun kita masih punya ilmu Allah walaupun kita tak kulit kijang kita harus tetap menyerah Bismillahirrahmanirrahim kebanyakan itu kulit kijang kebanyakan itu kulit kijang maaf ini kekuatanmu ini kekuatanmu menyerah walaupun kita menyerah walaupun kita tidak menyerah istighfar 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 ini kekuatan kulit kijangnya itu walaupun walaupun coba kita santukan baiklah kekuatan kita yang terakhir jangan bangga ngurung 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 hati-hati hati-hati walaupun kita walaupun kita walaupun kita walaupun kita walaupun kita menggaduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk pemesanan madu rukiah Ian guru khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis sekarang madu yang sedang viral ini bila mana membeli satu madu akan mendapatkan bonus kris kiai semar khasiat dari kris kiai semar ini satu untuk jaga diri dari orang-orang jahat dan yang kedua untuk pelarisan usaha yang ketiga untuk kewibawaan dan yang keempat bisa untuk penangkal santet tenuk guna-guna sihir apapun dan masih banyak khasiat dari kris kiai semar ini berakhir hai hai ah bismillahirrahmanirrahim ah 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 dihadap kamu terguna ya, saya mulai ya mulai ya, laporan dengan bosmu dengan gurumu bangun, bang astagfirullahaladzim istighfar, bang Allahumma astagfirullahaladzim, istighfar, bang astagfirullahaladzim laporan dengan gurumu yang ini adalah guru orang yang ngambung sikirku bangun, bangun restaft yang ngambung sikirku tak enteng Allahumma dihadap kamu terguna Allahumma bangun, bangun bang bangun bang astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim hati 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 bang, terguna itu sangat kuat ini yang bakal tak sulok naik ijolnya saya tidak akan menyerah untuk menghadapi kamu jadi apa yang terjadi yang baru astagfirullahaladzim ya Allah api ini lagi api ini lagi untuk pemesanan produk Ian guru bisa melalui COD dari aplikasi Shopee klik sofi lalu cantumkan disitu iyan guru iyan guru lalu klik disitu ada produk ya disitu ada produk tinggal pilih jamur rukyah madu rukyah air keromah madu tunggal sapu tangan asma iyan guru sorban ala duni iyan guru atau air zam zam iyan guru Insyaallah disini produk-produk iyan guru bisa mengobati berbagai macam penyakit medis maupun non-medis dan disitu ada garam asma untuk pelarisan usaha Oke terima kasih bagi yang mau pesan melalui COD silahkan klik disofi iyan Pak apa menel kita pakai lagi-lagi Oh apa menel lagi udah kita ngomong-ngomong tapi gimana kita nabam ini lagi kita harus memulih ketenaga dalam rinset itu ulit kita direbut kekuatan teranggol ini sangat luar biasa tapi kita tidak boleh menyerah kita harus setelah kita kuliah kita harus serang lagi tapi kalau kita memaksakan tadi kita juga sebentar lagi kita belum udah bisa menyelamatkan apa menul kita memaksakan kandiden kita bakal tewas siapa yang rugi kita semua yang akan rugi tapi Ki abah menul Ki saya tahu abah menulis manusia kuat kita harus gimana Ki kita harus berserat dulu sih kamu bawa madu kamu bawa madu gak kameramen cuma saya disini bawa garam asma nih tenang aja kameramen ini gak usah banyak-banyak kameramen cuman satu biji garam asma ini bisa memulih ketenaga kita juga bisa kameramen bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah padahal kita udah dekat ya untuk bisa menyelamatkan abah menulis namun ternyata kekuatan teronggol ini semakin lama semakin kuat semakin bertambah ya sahabat-sahabat serangan tadi saya akan meremukan dadah saya ini tapi gimana sudah minum apa sudah memakan gram asma ini agak mendingan agak mendingan ya Alhamdulillah sahabat-sahabat karena kan tadi katanya kameramen ketinggalan madu kita tunggu jangan ke gabah kita kalau berdua mungkin kita tidak sampai tutup malah kita tunggu bantuan dari Kangian Guru ataupun Gus Yuda tapi dimana sekarang beradaan Gus Yuda dan Kangian Guru ya kita tunggu aja kita tunggu aja sahabat-sahabat ya oh iya berpuluh sahabat-sahabat tolong bantu share ya sahabat-sahabat video-video ini sahabat-sahabat ya biar semua spiritual tahu ya gimana perjuangan Kangian Guru Gus Yuda dan juga santri-santrinya yang dimana semoga spiritual membantu Kangian Guru untuk menemukan ataupun menyelamatkan Abah Menil sahabat-sahabat tolong bantu share video ini sahabat-sahabat ya ke semua spiritual-spiritual yang ada di dunia ini sahabat-sahabat termasuk Ujang Bus Tomi Bah Alhamdulillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah, ya Allah Ya Allah Bismillah Allah Allah Manki Bantu share sahabat-sahabat Bantu share sahabat-sahabat Biar semua spiritual tahu Biar bisa membantu kita sahabat-sahabat Biar bisa membantu kita sahabat-sahabat Tapi Ki Saya butuh istirahat kan Oke, baik sahabat-sahabat Mungkin hantaman dari Kitarangkono Melukai Aliran darah saya Sahabat-sahabat ya Boleh Ki Istirahat aja loh Ki Saya akan berbincang dengan sahabat-sahabat ya Buat para sahabat-sahabat Bila sahabat-sahabat kesen dengan kami dan juga Kangian Guru Tolonglah sahabat-sahabat Bantu share lah video ini Bagikanlah kepada spiritual-spiritual yang lain sahabat-sahabat ya Tolonglah Dikarenakan Saya Kang Deden Dan juga Mbah ini Tidak-tidak sanggup Untuk menghadapi Mbah Tronggono sahabat-sahabat ya Tolonglah Mbah sahabat-sahabat Bantu Dikarenakan juga Kulit Kidang kita juga direbut sahabat-sahabat ya Kita juga harus mencari Kangian Guru Untuk meminta Pelindungan sahabat-sahabatnya Seperti Kulit Kidang ataupun yang lainnya sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Tolonglah ya Apabila sahabat-sahabat Kesian Kepada Abah Menel Tolong share video ini sahabat-sahabat Semoga Abah Menel bisa diselamatkan Dan juga Bisa kita bawa pulang dengan Sehat Apa Dengan sehat Dan juga masih utuh sahabat-sahabat ya Ki gimana Ki Mungkin saya butuh istirahat Udah Aki sekarang istirahat lu ya Kita bermalam dimana aja Kemungkinan kita akan bermalam disini Akan berkemah disini Dengan Seadanya Aki Tapi untungnya Terengkono tidak mengejar kita Ya untungnya Terengkono ini tidak mengejar kita sahabat-sahabat Kalau Terengkono sampai mengincar kita Mengejar kita Habis kita semuanya Oh iya buat persahabat-sahabat Terima kasih sahabat-sahabat Yang udah terus ikuti channelnya Kang Yan Guru Yang udah terus share video ini Insyaallah Sahabat-sahabatnya Dia akan dimudahkan rezekinya Akan dilancarkan jodohnya Sahabat-sahabat Insyaallah sahabat-sahabat Akan dimudahkan segala urusannya Ya Allah Ya Rabbal Alamin Kemungkinan Saya akan mengobati Aki ini dulu Biar dia tenaganya pulih Sahabat-sahabatnya Biar kita besok nanti Bisa lanjutkan perjalanan Sahabat-sahabat Sahabat-sahabat Bantu doa Semoga Abah mennya bisa diselamatkan Sahabat-sahabat ya Kameran men Gimana kameran men Udah ya Oh lanjut Oke siap kameran men Oh iya buat persahabat-sahabat Dimanapun berada ya Apabila sahabat-sahabat Yang mau memesan garam asma Madu Rukiah Dari Kang Yan Guru Silahkan sahabat-sahabat Bisa langsung pesan Melalui Aplikasi Sopi COD Walaupun di Aplikasi Lazada sahabat-sahabat ya Ataupun Sahabat-sahabat Bisa langsung aja Kunjungi Nomor admin Kang Yan Guru Nomornya 0878 8452 7523 Sahabat-sahabat Silahkan sahabat-sahabat Yang mau pesan Hubungi aja Nomor admin yang tadi saya sebutkan Kalau enggak Aplikasi Sopi COD Ataupun Lazada sahabat-sahabat Ya Saya akan Lanjutkan Untuk mengobati Mbah ini sahabat-sahabatnya Ternyata Dia Kena Dalam ini Sahabat-sahabat Terakhir dulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Rabah Selamat menikmati